Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari lapangan tadi, ternyata menungnya sampai bingung saya milihnya itu Ada lili, ada ayam goreng, ada ayam sop, ada lagi tempe, ada lagi tahu, ada urang Wih, mumet dah sih Karena pas ngele kangen-kangen, kangen-kangen jiko Alhamdulillah, itu tahan selera lah ya Pak Jadi, ini Pak, tadi malam kami kan ngobrol pendak buluan jadi pemanasan Taruh diri, nanggok hotel Bahwa, banyak keluhan teman-teman petani yang biasa memang mengikuti panduan saya Baik dari pusat lama maupun sampai sekarang Menanggapi begini Kenapa ya, begitu SIS produknya banyak, kok tanaman kita tambah jelek? Dulu masih ada Salma sama FNS Tok, kok bagus-bagus gitu Nah, itu mau tidak mau, saya ngomong pribadi sama beliau Kesalahan terbesar sama saya Tapi, kekeliruan terbesar sama teman-teman juga Bagaimanapun teman-teman yang hadir disini adalah Orang-orang yang dulunya mengikuti panduan saya di perusahaan yang lama Gitu, Tok? Nah, dengan anggapan mengikuti panduan yang lama saja sudah bagus Apalagi dengan mengikuti panduan terbaru dan digabungkan lebih bagus Malah lebih jengol Kenapa saya harus menyalahkan diri sendiri? Itu karena saya idealis Karena saya egois Itu harus kita akui Tapi, karena ada Hal-hal dasar yang mendasari itu Kenapa saya harus melakukannya? Panduan lama Kita masih mengikut campurkan produk-produk Formulasi dari perusahaan yang lama Ya kan? Secara profesionalitas Ya saya tidak bisa Itu satu Yang kedua Secara legalitas Apabila kita menerbitkan panduan Dan ternyata di panduan itu dibilang panduan SAS Tapi masih ada produk orang lain Bila ada orang yang kurang suka Saya bisa dibeli Baik secara perdata maupun pidana Mungkin kalau sekelas Pak Supri, Pak Rudi, Mas Andi Ya kan? Ini pakai A tambah B Yang produk orang Gak masalah Malah bersyukur dipromosikan produk saya Dipromosikan produk kami Nah tapi mungkin Bagi orang-orang yang punya niatan tidak baik Dengan sentimen yang begitu luar biasa Misalnya Itu bisa dilaporkan Sekarang ada undang-undang ITE Dan sebagian macam Nah kalau itu terjadi Ya susah Orang kan taunya Hidup itu sawang-sinawang Menilai dan lihat orang Tahunya seorang pas Budi Harpo itu sekarang owner Pemilih perusahaan SAS Pikinnya kaya Pikinnya Besar uangnya Akhirnya ini can Barang can Barang manfaat Diadukan akan mendapatkan uang Kan banyak sekarang Nah saya menghindari itu Maka muncullah idealisme saya itu dari Aspek-aspek yang saya sebutkan tadi Misalnya tadi saya sebutkan Ya teman-teman ngomong Kalau salmat dicampur dengan NTTP misalnya Upate mas Pembungaan jos Betul tak? Akhirnya saya berpikir Supaya panduan saya itu bisa bersih Dari unsur-unsur produk lain Salmat tak upgrade Tujuannya agar manfaatnya itu Sasetara dengan salmat ditambah NTTP Mungkin karena kita kebiasaan Karena bagaimanapun teman-teman yang ada di sini Sudah punya nostalgia Dengan panduan lama Berhasil Lah ditambahkan panduan baru Dicadukan jadi satu Lebih berhasil Anggapannya demikian Itu kan sama aja kita beranggapan Lah ngomongin susu Satu gelas Diminum sehat Lah kalau satu ceret gimana? Gregelli pak muntah Mencret Betul tak? Gimana tau? Iya Nah maka Di Tak formulasi lah produk-produk berikutnya Untuk menggantikan ini tadi Secara pelan-pelan Akhirnya nanti Panduan yang lama Si A tambah Titik-titik boron Bisa pembentukan anakan banyak Akhirnya dicampur pula Salmat sama titik-titik boron Degri pak keracunan Maka status saya terakhir warung kopi Mana yang terbaik untuk petani? Karena apa? Saya prihatin dengan kondisi itu Akhirnya bingung Disini dipadukan panduan lama Panduan baru Jebet Malah gagal total Saya yang bersalah Aku ini duso Padahal karena Pemahaman petani Tidak seperti itu Mengingat nostalgia Dengan panduan lama Bisa dapat 8 ton Dengan panduan baru ini Harusnya bisa 109 ton Lah digabungkan sisanya Isolah 11 ton Kan gitu pikiran kita Nah tanaman juga punya kapasitas Menerima utuh hara dan nutrisi Tidak bisa Misalnya kadar boron tersedia di Salmat Sekian persen Ditambahkan yang tadi punya temen Sekian persen Kebutuhan tanaman Hanya sekian persen Lah kalau ditambahkan Tadinya misalnya kebutuhan 10% Karena ditambahkan jadi 30% Jekrit Padunewa Salah saya disitu Itu tanggung jawab saya memang Tapi kekeliruan ada pada Libert Tani Karena bagaimanapun petani itu Mau secerdas apapun Psikologi Itu tetap digunakan Perasaan Sifat mareng Sifat nggak puas Kan gitu Aku nak huru-hurunya Nggak puas Mek pun Padunewa Sapi tanpa ulea Betul kan Jadi dengan sarapan singkong Makan siang pakai singkong Tapi harus ngomong makan Karena belum makan nasi Ini kan masalah psikologi Bukan masalah teknis yang benar gitu Teknisnya benar makan singkong kenyang Berarti karbohidrat sudah cukup Pak Tapi secara psikologi Nah harus makan nasi Atau belum makan singkong Orang merasa puas Padahal ketengnya Waret Tubuh kita sudah tercukupi Itu maksud saya Terus nanti pakai prima SAS Ditambahkan tentang Dengan MGTT Nah wis Jadi biaya Tanduran ini Keleben Mawat maut Pak Tanaman itu juga punya kesanggupan Untuk menyerap dan menggunakan unsur hara sesuai kebutuhannya Nah kalau di luar batas kebutuhannya Kita ubahin kita Berat badan kita itu menentukan daya angkat kita Kalau berat badan kita 50 kg Yang bisa diangkat pasti 50 kg Itu dalam kondisi standar Kecuali orang-orang yang sudah dipaksa Atau terlatih Dengan kondisi 50 kg Bisa ngangkat goni karung Leret hijau 100 kg Itu ya bagian terlatih Jangan dicoba dengan sendiri Nah kalau orang-orang yang tidak biasa berkerja 50 kg itu Bisa diangkat oleh orang yang berat badannya 50 kg Itu hukum alam dan hukum fisika Ya kan Energi yang bisa dikeluarkan Setara dengan energi yang bisa didapatkan Itu seumum Kecuali ada kasus-kasus tertentu Ya contoh apa Kuli panggul dan sebagainya Itu karena dia sudah terlatih Sehingga ototnya itu mempunyai kapasitas Di atas rata-rata dari kita Tulangnya itu kekuatannya di atas rata-rata dari kita Lah kalau tanaman padi Kapasitasnya misalnya 10% Untuk bisa menampung boron Kita berikan 30% Pasti rusak lah Tanaman kropos Mudah tumbang Berasnya kalau digilin meniran Dan sebagainya Bahkan Allah sendiri membenci orang-orang yang berlaku berlebihan Dan ternyata itu ikronya juga sama Bila kita perlakukan tanaman secara berlebihan Meskipun itu adalah makanan dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman Tapi sesuaikan dengan kebutuhannya Nah kalau kita ini kan dong karep Berp gak dong karep jake Ya kan Mupuk nak pas ambil duit Sak karep karepi Mau gak ambil duit jake Kan susah ini ceritanya begini Artinya berarti kita sebagai petani Tidak punya perencanaan matang Sebelum kita melakukan aktivitas budidaya tanaman Harusnya sebelum kita melakukan aktivitas budidaya tanaman Kita sudah rencanakan Bulan pertama kita butuh pupuk sekian Obat sekian Ini sekian Tenaga kerja sekian Sudah disiapkan Mungkin karena kita ini pada umumnya Allah mah Sidi cukup oke Ya kan Jadi bandar pokor biar terkosok Terkosok Panen padi karepaksuin Oleh sepuluh ton per hektare Kalikan lima ribu beras kontrak Lima puluh juta Modalnya piro lima belas juta Ini dipikirnya dana itu lima puluh juta duit di KB Menurut panen Teko nang ke pasar malam Teko nang sualayan KB ketok KB dituku Akhirnya ngetek Karena mene Bingung boleh utangan Karena bingung boleh utangan Lupa perencanaan Seharusnya Kita ini sebagai petani Dengan pengalaman puluhan tahun Nak memang kita ingin tetap bertani Untuk masa depan kita ke depan Untuk anak-anak juga Perencanaan mulai sekian harus dikuat ke Oh iya aku lebih lima puluh juta Dari satu hektare tanaman padi Modalnya berapa lima belas juta Sudah Tiga lima juta Silahkan dibelanjakan Sekarang-karapnya dibuang-buang Jalan berlaku-laku Tapi yang lima belas juta itu Sesekan Itulah modal dasar kita untuk satu musim ke depan Nah Apabila Pola budaya ekonomi kita Disamakan Atau dinaikkan saja sedikit Dengan pola hidup dan pola makan Saat paceklik di musim tanam Insyaallah soh GKB bertani Percaya tidak Pada waktu musim tanam Mulai tanam Pembibikan Kan biar mudah banyaknya Olah lahan Neraktor Belum Bayarong tanam Pasti OREP pun prihatin Ini maunya pingin pun ditahan-tahan Masuk besok Namun pagi Empat bulan kita menahan selera Mangan pun asal-sak ketemui Rambang Kangkung Genjen Nam sawah selesai Kenapa Begitu panil kok Kabara dipangan Kabara dituku Tapi kalau biasa kita pelihatin Empat bulan ini Mangan pelihatin Dengan musim berikutnya berhasil Ya ditambahilah Taruh biasanya kita makan nasi Sama tempe telur Ya selesai Sekali beli ikan Beli ayam Ya kan seminggu sekali Nah dinaikkan derajat sedikit Ya jangan hematur Selit banget gitu Artinya gizi juga cukup Tapi perencanaan kegembangan kita juga cukup Insyaallah Jadi Itu gak susah Bangsanya kita sudah cukup Kente Dengan tak apa ini Duit Rp10.000 Takon-tekon kayak Pak Rudy Beli BBM tak cukup Kinang motor Nyampe tekan kono Duit Rp10.000 Ya enek Baris tekan rumah Ya enek Paling pun sekitarnya Itu koknya Dibilikan Apa rokok Misalnya setecut Nah paling sekitar satu kilometer Sampai rumah Baru berani beli itu rokok Coba tak kasih Rp500.000 Ke Pak Rudy Pulang bisa-bisa dengan Rp50.000 Nah Nggak lah kan Ngetok Pak Pada waktu dikasih Rp10.000 Di jalan Ini harus keju Enggak merokok ini Hah Bisa kita merokok Enggak merokok keju tuh Tapi Nah tapi kok Rp5.000.000 Rp5.000.000 Bojok Gitu kan Betul kan Tapi setelah satu kilometer Jepet Omas Jepet Omas Jepet Omas Ah itu kok Oke Misalnya Bojok pun Ya dituntun aja Nyampe gitu kan Jepet Omas Coba kalau Rp500.000 Belum Sampai rumah Rp5.000.000 Eh masih ada Rp400.000.000 Sampai lagi pulangnya Ada dukuk Eh ini mainan anak-anak Kayak api renang Tuh kok yang mainan anak-anak Eh gini Rp150.000.000 Kalau kita tidak bisa menahan selera Ya kita tetap akan berjuang dengan kesulitan kita Karena pada waktu kita tidak punya uang Jamu klotok Walaupun rasa enak pak Padahal Orang Dengan keuangan yang ada Terus dicompe Malah tidak selera apapun pak Tuhan itu adil Setiap Tuhan akan mengangkat Deraja seseorang Tentangan dalam Sosial Dan sosial ekonomi Itu pasti nikmat yang lain Dibilangkan Contoh Cari orang kaya Pak Rudila Nikmatnya aja jadi Nikmat orang kampung Kondensor Tenang Mungkin kalau Pak Rudi saya bawa ke restoran Males wis manangan Nikmat enak untuk Memakan makanan yang wah itu Sudah nggak enak Karena sudah biasanya adil Ya kan Begitu di tempat Pak Supri Nampak kacau Rebus aja suka ya kan Nikmatnya aja diturunkan Nikmat sosial ekonominya dinaikkan Tapi nikmat Kebiasaan hidupnya Adil Beda kalau kita Kekurangan Berasanya tukur muka Enak Enak Tenang Yang suka makan Ayo ayam kebrek Begitu kan nikmatnya Saat dilananya Tangan di Konco akra Pak Rudi Selain dolar Salma 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 3 Olu Salma *** Tak Salma ich waktu dan kesibukannya beda mungkin dulu saya sempat menjaftari petani atau jawabin semua ya sekarang enggak usah itu berarti nikmat waktu saja susah yang udah diangkat dengan nanya diraja kita satu nikmat selera diturunkan nikmat waktu sudah dilakukan mumpul sama keluarga sudah susah taruh pun ngumpul mempertendasi terusaha dengan pecahnya tidak ya begitu karena dipikirkan bukan satu orang banyak orang apalagi aku omit aku idealis egois Hai aku nasib prinsip yawes iku naku terus keliling Jawa apa itu tapi karena senyumnya terus aku harus berasa hati aku harus berarti program bawang peti aku harus menggunakan program bawang merah karena itulah yang bisa membantu petani untuk meningkatkan taruh hidupnya dengan cara apa meningkatkan harga komoditi tapi kan harus gua coro ojo bumi kuat-kuat kok nah nggak mulai sekosah ini kapan nih pantas saya pingin mitra SIS itu lebih dimanusiawikan dalam menghargai hasil panen itu nanti tonton video saya itu ring itu hati nuran saya jadi kalau kita bisnis berasehat SIS tidak akan mengambil keuntungan keuntungan dari bisnis itu tujuannya keuntungan tersebut untuk dijadikan gaji-gaji atau upat dari tenaga-tenaga kerja lapangan bila program berasehat ini bisa terwujud banyak untuknya menciptakan lapangan kerja memandu sialkan petani padi ya kan saya sudah hitung-hitung tiga hari ini ini kalau bisa diberani berasnya dengan harga sekian kita bisa ambil gambar petani tapi dengan catatan standar mutu nanti kita buat standar mutu seperti apa ya nanti nubu makanya semua delpam yang kulit SIS dari Sulawesi dari Sumatera dari Jawa kita kumpulkan suruh ngirim satu kilo satu kilo baru kita analisa let inilah standar mutu SIS kalau standar mutu berasnya ini ternyata dibawah itu yang kita tolak diatas itu kita jalankan dan saya yakin bila ini mengikuti panduan tur SIS orang campur baru Insya Allah di analisa boleh kemana pun kita tetap yang terbaik rasa kualitas aroma dan kesehatannya maka kenapa saya tidak mau mengatakan itu beras organik karena saya bukan monoton organik dan monoton saya monoton bagaimana meningkatkan taraf hidup ekonomi petani dan produktivitasnya dan saya yakin semua mitra petani SIS kalau meningkatkan produktivitas saya rasa sudah hafal panduannya sudah ada penjelasannya sudah lengkap menggunakan harga jeblok dayokot maka itu tanggung jawab saya juga mumpung ada relasi ada yang bisa memberikan regulasi dan sebagainya kita mau berbuat itu kalau sendiri juga nggak bisa bisa tapi prosesnya lama tapi kalau dengan dukungan dari apa terkait dinas-dinas yang terkait kita lebih cepat mumpung kita dikasih berkah kemudahan dimana SIS sudah menyebar hampir seluruh wilayah di Indonesia meskipun tidak begitu besar yang kedua rata-rata petani SIS punya loyalitas karena silaturah ini yang kuat Hai yang ketiga kita punya sumber daya kemitraan petani SIS yang punya gilingan padi yang punya gudang itu yang kita kerjasamakan semua akan dilipatkan misalnya Kabupaten Banyuwangi tadi sudah sudah tak tempel kayak Pak Joko sebagai penampungan dan kebutuhan Pak Joko nak misal ini kita program di jalan tampung dulu yang petani SIS punya itu yang ditahulkan karena jelas itu nilai uangnya karena jelas itu nilai bisnisnya yang lain gimana ya silahkan tapi setelah selesai kita kita dulu pikirkan kesejahteraannya keluarga kita baru orang lain itu sebenarnya enggak mungkin sekelas Mas Budiato ini bisa berpikir untuk petani se-Indonesia yang saya pikirkan adalah petani mitra SIS dulu gimana untuk mesejahterakan orang-orang yang sudah berjasa terhadap produk-produk SHS Nah kalau kita bisa sejahtera mereka pasti ikut dengan sendirinya karena intinya apapun yang kita lakukan baik itu bekerja baik itu bertani pasti yang diboleh adalah keuangan ekonomi dan kesejahteraan Hai saat pelit-pelitnya uang sambuli buli uang nanduloki kawarin SIS tambah sejahtera yo pasti kapok Dewi Mbak pasti menu nggak akan mungkin itu kalau sudah pertimbangan uang dan ekonomi tidak ada orang yang bisa membantah sudah sebagi ya tetap pas mau membencikannya benar aku enggak peduli akurat di prinsip ya oke Andai saja kita bisa melakukan itu dalam satu bulan 10.000 ton Coba bayangkan misal kita mengambil keuntungan 100 rupiah saja Hai dari 10.000 sudah 100 juta Hai 100 juta apabila kita harus menggaji karyawan lapangan untuk mengawasi membantu membina dan memandu petani supaya sesuai dengan jalurnya akan produktivitas tetap standar agar semua kondolnya berjalan dengan baik kita anggap dengan gaji 3 juta UMR Hai maka 100 juta itu bisa menggaji 30 orang kalau di Banyuwangi ternyata ada 100 mitra SIS yang tanem padi dengan pola SIS tadi maka kita bisa memperkenjakan dua sampai tiga petugas lapangan berapa keuntungannya tenaga kerja kita ciptakan ya kan nilai tambah hasil jual gambar kita tingkatkan yang ketiga kita bisa mengkonsumsi berat sehat gratis dari hasil karya kita sendiri yang kelima petani dibimbing petani dikawal petani dipandu hasil rendemen dari semua petani padi yang sudah digilin gambarnya rata-rata di atas 57 persen dua sampai tiga persen di atas dari petani-petani yang lain dan itu real bukan bahasa bahasa di musim ekstrim sekarang aja rata-rata 57 persen kan subhanallah kita nggak usah mulu-mulu sampai 57 persen tapi dengan kondisi 57 persen di masa-masa musim kondisi ekstrim bisa seperti itu harusnya bisa 60 persen tak mini-mini 58 persen luar kalau kita anggap aja cuma dapat 55 persen setiap petani mitra SIS yang dibina dipandu yang dibimbing dengan pengawas lapangan bisa rata-rata dapat 7 ton-7 ton dikali 6.000 apa-apa 42 juta modal berapa 15 juta berarti sisanya 36 juta dibagi 4 bulan berarti 7 juta setengah gaji per bulan kita 15 juta itu sudah dihitung sewa lahan tenaga kerja dan kita sudah digaji disitu itu hitungan analisa usaha tani padi 15-16 juta nah gaji sopoh 7 juta setengah itu kalau di dunia formulato 7 juta setengah gaji area manager cuma menangis pakaiannya rapi kita kebek-kebek kenapa apabila kita sudah merasa nyaman dengan ekonomi yang baik maka kita kerja akan lebih fokus apabila SAS dengan mitra petani binaannya yang menanam padi dengan siten nanti untuk beras sehat maka petani itu akan sangat-sangat nyaman karena dia akan terfokus enggak mikirin uang enggak mikirin tonggok mikirin ke pietolong padi ini namanya ditakirkan 27 ton jadi sembilan ton betul kan akhirnya monedok sitik sama 30 cc dijadikan limput untuk SAS jadi bisnis SAS itulah disitu bisnis beras untuk itu tadi setap-setap yang mengkodini di lapangan sehingga SAS tidak membutuhkan orang lapangan ngaji untuk membina petani karena sudah ditangani oleh divisi beras sehat kan gitu kan jadi SAS induknya itu hanya berbisnis di dunia marketing memasakkan produk SAS di mana ya di kios di ini orang lapangan yang dibawa memandu petani dengan produk dan panduan SAS nah begitu ya biarkan saya mengambil keuntungan dari SAS inilah sebagai derivat atau keturunannya sehingga jadi ada divisi masing-masing nah suku-suku nanti kita juga punya standar sendiri bibit apa yang kita tanam ya kan kita setelah tahu permintaan ternyata Oh kelas diherang yang harus ditanam atau kelas impali tiga dua yang harus ditanam ya udah dua jenis itu kita ambil kita tangkalkan minta regulasi perizinan penangkap sama dinas terkait akhirnya Pak dapet semuanya Pak Nah kalau ini lahan Bapak satu hektare di satu sisi Bapak itu mitra penangkap di sisi lain adalah mitra beras sehat ngebeli pena nah kalau saya tak seperti gai disetor gari bibit tiga perempatnya disetor gai beras sehat yang jelas kalau gai bibit kan terbaik sedih larang sisi nah tapi kan tidak semua itu terus yang tadi jangan lupa bahwa jangan salah anggap dengan panduan lama bagus dengan panduan baru lebih bagus apabila tergabungan lebih sangat bagus itu sama karena saya meramu produk-produk SIS setelahnya itu untuk melengkapi itu untuk menutupi itu ya sekarang Alhamdulillah kita besar meramu panduan itu multi meskipun secara takut tidak nah sekarang ini temen-temen di Lampung berita malah pada sok-sok enggak pakai pupuk air jadi pakai api ini enggak pupuk-pupuk takut diok api panen cuma sayangnya dianggap tikus cuman panen sebagian ya artinya kan bisa tapi jangan dulu dilakukan belum sebelum ada yang coba melakukan kenapa bisa saja di daerah belitah sana memang lahannya masih subuh dan bagus unsur haranya biar saya aja merisa dulu tapi menurutnya enggak aku ya mengalur dengan atas nama orang lain pula itu enggak ada ya Pak diri dipotong tapi di legar ditetuskan jadi salah Allah di pola ini manain jadi sementara gitu dulu nanti dilanjut dengan diskusi kalau mau tanya-jawab mohon maaf memang cara ngomong kukasa tapi nanti bang-bangnya tuh ini lebih parah karena riko yang enak ini bahasa riko yang kodoh dengan kamu riko yang ini ikayu itu enggak enak jadi demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh